Para peneliti, ada di kita penyakit yang agak susah ini diobati sekarang. Cepat kaget, gampang kagum. Ada mal baru, berum ke sana. Numpang kagum aja, belanja enggak, balik lagi. Sama, ada Nabi Baru. Yang ngaku itu banyak, yang paling aneh. Ada aja pengikutnya. Sekarang ini, ada Nabi Baru. Kami selaturahim ke MUI beberapa pekan lalu. Itu di Jawa Barat sekarang kesulitannya. Hampir tiap bulan, Pak. Ada Nabi Baru. Hampir tiap bulan. Sekarang Nabi Barunya ada di Karawang. Betul, dulu ada AM, pelatih bulu tangkis. Ngaku Nabi. Ditangkap oleh polisi. Ditahan dua tahun, diinterogasi. Masya Allah. Kamu kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak. Dapet wahyu kadangnya. Orang ke Bogor dapet talas, dia dapet wahyu. Tangkap. Kemudian enggak mau kalah. Bandung bikin, ranca ekek. S, tukang cukur. S, ngaku Nabi. Ada aja pengikutnya. Ini selesai. Jakarta enggak mau ketinggalan. Masya Allah. Bandung, Nabi. Bogor, Nabi. Jakarta ibu kota negara. Malaikat Jibril. Malaikat langsung. Ingin mendaratkan Malaikat Jibril di Monas. L.A. Ditangkap polisi. Polisi kita. Jangankan teroris. Malaikat ditangkap. Video kan? Alhamdulillah. 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 Bismillah. Wah ini materinya penting. Sampai komputernya dikaget gitu ya. Agak susah digerakkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sekarang. Perhatikan. Tuntunan Nabi tadi. Dari Al-Quran dan ajaran Nabi. Fokus ke yang tadi dulu ya. Yang dari Allah. Ayat-ayat tadi disebut dengan apa? Masih ingat? Orang yang belajar. Kata para ulama dibagi empat bagian. Cepat ingat. Lambat. Lupa. Yang kedua cepat ingat. Cepat lupa. Yang ketiga lambat ingat. Lambat lupa. Yang keempat lambat ingat. Cepat lupa. Anda yang mana? Masya Allah. Mau ingat lambat. Paham Bapak Ibu sekalian? Tidak usah diterangkan lagi sampai setengah jam. Paham? Tidak. Begitu ingat lupa. Baik. Ingat. Masih ingat. Allah menitipkan ayat-ayat untuk disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Ayat-ayat itu disebut apa? Hudan. Khusus bagi Nabi, Hudannya disebut apa? Al-Quran. Jadi isi Quran diturunkan oleh Allah supaya disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi bukan cuma menyampaikan tapi mengajarkan. Ajarannya disebut dengan hadith. Ingat betul ini ya. Ajarannya disebut dengan hadith. Kalau Nabi praktekkan, Nabi sendiri mempraktekkan ajaran itu disebut dengan sunnah. Jadi nanti ada petunjuk Nabi yang Nabi sendiri tidak mengerjakan. Karena konteks yang berbeda nanti. Ada petunjuk Nabi yang langsung Nabi juga kerjakan itu. Langsung Nabi kerjakan. Itu disebut dengan Al-Quran petunjuknya. Prakteknya disebut dengan apa? Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini saat diajarkan oleh Nabi menjadi hukum. Hukumnya disebut dengan fikih. Jelas? Baik. Fikih itu asalnya paham. Paham. Asalnya bukan hukum. Asalnya paham. Jadi maksudnya kalau anda ingin belajar Al-Quran dan belajar isi sunnah, mesti sampai paham. Jangan cuma baca, lihat terjemah, praktekkan. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Ingat. Sampai paham. Mengerti betul. Tidak disukai orang menyampaikan atau mendengar sesuatu. Mempraktekan tapi tidak mengerti isinya. Kita mau sholat. Belajar pengetahuan tentang sholat. Maka pengetahuannya disebut fikih sholat. Silahkan cari buku di toko-buku, toko kitab. Gak ada buku misalnya ilmu sholat. Gak akan ditemukan. Anda mau belajar zakat, fikih zakat. Umrah fikih umrah. Haji fikih haji. Maksudnya fikih sholat, belajar sholat sampai paham. Belajar haji sampai paham. Nah bagaimana Nabi mengajarkan pada para sahabat sampai paham ketentuan dalam Islam. Kita lihat perjalanannya. Kalau seperti ini. Ini mungkin agak susah dipahaminya ya. Karena urayan. Saya berikan bentuk bagan sekarang. Saya terangkan. Nanti disini ada istilah-istilah. Salafus soleh, salaf itu apa, soleh itu apa. Nanti kita akan lihat. Nah ini. Ini yang paling mudah dipahami. Fokus sebentar. Masa Rasulullah SAW sampai nanti ke kita saat ini. Perhatikan. Rasulullah SAW diberikan petunjuk oleh Allah Al-Quran. Diminta mengajarkan disebut dengan sunnah. Jadi kalau ada misalnya. Misal ya. Ada ajakan dari ustaz manapun, kiai, tokoh ulama mengatakan. Ayo kita belajar Al-Quran dan sunnah. Jangan kaget. Memang itu yang harus kita pelajari. Jelas ya. Kalau ini Al-Quran dan sunnah jadi aneh. Ngapain aneh? Kita kan orang Islam. Jadi ya. Petunjuk kita ada disini semua. Nah. Mengajarkan Al-Quran dan sunnah ini. Pertama oleh Nabi diajarkan pada para sahabat. Diajarkan pada para siapa? Siapa sahabat ini? Dengan cepat saja. Syaratnya tiga. Satu. Orang yang hidup di zaman Nabi. Baik. Kita hidup di zaman Nabi? Tidak. Berarti kita bukan sahabat. Ya. Yang kedua. Dia melihat Nabi. Jadi tidak semua orang yang hidup di zaman Nabi. Tapi kalau tidak melihat Nabi. Dia bukan sahabat. Uwais Al-Qarni. Tinggal di masa Nabi. Tapi tidak pernah melihat Nabi. Karena tinggalnya di Quran, di Yaman. Maka beliau bukan sahabat. Ya. Bukan sahabat. Tapi saya teruskan. Yang ketiga. Beriman pada Nabi sampai dia wafat. Beriman pada Nabi dengan keimanan yang benar sampai dia wafat. Karena nanti ada orang yang hidup di masa Nabi. Melihat Nabi. Beriman kepada Nabi. Tapi begitu Nabi wafat. Dia murtad. Bahkan ada yang mengaku Nabi. Dimaaf ya. Yang mengaku Nabi itu. Kalau yang sekarang. Sekarang-sekarang. Itu ketinggalan jauh Pak. Bukan cuma kesiangan. Kemalaman. Kepagian. Kesorean. Kesiangan. Plus. Dari dulu sudah ada. Jadi begitu Nabi meninggal. Langsung mengaku. Saya Nabi. Orangnya fasih luar biasa. Jadi kalau mengucapkan kalimat. Orang bisa terpukau Pak. Cepat. Banyak itu yang masuk-masuk. Murtad. Berpindah dari Islam. Itu Masya Allah. Itu Musila Ma'al Qadda. Jadi kalau sekarang ada yang mengaku-ngaku. Itu biasa. Yang paling aneh. Ada hanya yang ikut. Ada saja pengikutnya. Kata para peneliti. Ada di kita penyakit yang agak susah ini diobati sekarang. Cepat kaget. Gampang kagum. Ada mall baru. Broom kesana. Numpang kagum aja. Belanja nggak. Balik lagi. Sama. Ada Nabi baru. Yang ngaku itu banyak. Yang paling aneh. Ada saja pengikutnya. Sekarang ini. Ada Nabi baru. Kami selaturahim ke MUI beberapa pekan lalu. Itu di Jawa Barat sekarang kesulitannya. Hampir tiap bulan Pak. Ada Nabi baru. Hampir tiap bulan. Sekarang Nabi barunya dari Karawang. Betul. Dulu ada AM. Pelatih bulu tangkis. Ngaku Nabi. Ditangkap oleh polisi. Ditahan 2 tahun. Diinterogasi. Masya Allah. Kamu kenapa ngaku Nabi? Saya kebawar Pak. Dapet wahyu. Orang kebawar dapat talas. Dapet wahyu. Dulu. Tangkap. Kemudian gak mau kalah. Bandung bikin. Ranca ekek. Es. Tukang cukur. Es. Ngaku Nabi. Ada saja pengikutnya. Ini selesai. Jakarta gak mau ketinggalan. Masya Allah. Bandung Nabi. Bogor Nabi. Jakarta ibu kota negara. Malaikat Jibril. Malaikat langsung. Ingin mendaratkan Malaikat Jibril di Monas. LA. Ngaku Malaikat. Ditangkap polisi. Polisi kita. Jangankan teroris. Malaikat ditangkap. Jadi ada hal-hal yang seringkali keliru dalam kehidupan. Nah sekarang perhatikan. Yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah pada para sahabat. Sekarang fokus. Para sahabat ketika menerima informasi dari Nabi. Itu sifatnya lebih banyak menghafal. Jarang yang mencatat. Emang orang Arab dulu. Sekarang sedikit yang mewarisi. Punya keunggulan dalam mengingat. Kami saat di Timur Tengah. Ya. Masya Allah. Itu luar biasa ya. Saya pernah mendapati seorang pencatat di bagian administrasi. Namanya Ustadz Mamruk. Di Tripoli di Libya. Itu Allahu Akbar. Kami datang dengan kawan kami. Itu ribuan yang kuliah disitu. Datang dengan teman kami. Ditanya Sheikh Manhua. Sheikh siapa dia? Saya bilang ini mahrus. Oh ente mahrus bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Disebutkan sampai kakek terakhirnya. Dari sekian ribu mahasiswa yang ada disitu. Jadi dulu sahabat itu punya keunggulan mengingat. Dan itu diteruskan pada generasi setelahnya. Jadi sedikit dari mereka yang menulis. Memodifikasikan. Ini dihafal. 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 Kemudian dari hafalan ini. Ketika Nabi SAW meninggal dunia. Mereka menyebar. Mereka menyebar. Ada yang ke Yaman. Seperti misalnya. Kita contohkan. Sejak dari masa Nabi SAW. Ada Huzaifah. Pergi lagi ke Yaman. Ada Mu'adh bin Jabal. Pergi ke Yaman. Ada yang ke Kufah. Seperti Ali bin Abi Talib. Ada yang ke Afrika. Bagian utara. Dari mulai Mesir. Ke Libya. Ke Tunisia. Yang penyebrang kesananya. Ke Maroko. Al-Jazeel. Sampai Singgah terakhir. Kemudian ke Syam. Ke Syidia. Seperti Mu'awiyah. Ada bahkan yang sampai ke Nusantara. Seperti Sa'ad bin Abi Waqas. Ke daerah Barus. 414 km dari kota Medan. Sampai kesana itu. Ada menyebar semuanya. Maka. Yang belajar dari para sahabat itu disebut dengan tabi'in. Di masa ini. Karena Islam sudah mulai meluas. Menyebar. Itu kekuatan hafalannya tidak sama dengan orang-orang sebelumnya. Dan belum paham. Ya. Menggunakan bahasa Arab. Jadi mereka mulai belajar. Karena itulah kemudian. Metodenya sudah mulai menghafal dan mencatat. Dan lebih banyak kemudian membukukan. Ya. Jelas dari sini? Pelan-pelan. Sebentar. Pelan-pelan. Bapak ibu sekalian. Lalu dari sini diajarkan lagi. Diajarkan lagi. Diajarkan lagi. Nah ketika diajarkan. 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 Saya ambil contoh. Turunan ajaran ini. Dari mulai Rasulullah SAW. Dijaga dengan benar. Sampai terus ke sini. Masanya berlangsung. Ya. Maaf. Diikuti. 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 Urutannya disebut dengan sanad. Sanad. Jadi kalau anda misalnya mendengar sanad. Maksudnya. Belajar dari sipulan. 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 Sampai tersambung pada Nabi SAW. Jelas? Kalau Nabi itu orang di masa lalu atau orang di masa kini? Di masa lalu. Dalam bahasa Arab. Masa lalu disebut dengan salaf. Jadi ini belajar dari orang sebelumnya. Orang sebelumnya. Orang sebelumnya. Maka orang-orang yang belajar dari orang sebelumnya. Orang sebelumnya. Orang sebelumnya. Sampai ke Rasulullah. Disebut dengan salaf. Jelas disini? Kalau sudah belajar seperti ini. Maka terjaga kemudian pola ibadahnya. Dia dekat dengan Allah SWT. Sesuatu yang terjaga dan dekat dengan Allah. Sehingga melahirkan kebaikan disebut dengan salih. Maka muncul disini istilah salafus salih. Jelas disini? Baik. Jadi kalau mendengar istilah salaf, salaf, salaf. Artinya orang yang belajar. Runtutannya sumbernya langsung nanti kepada Nabi SAW. Sanatnya sampai ke sini. Jelas ya? Semua pelanjaran Nabi ini pelan-pelan ketika diturunkan ke sini. Karena nanti menyebar, menyebar, menyebar. Tidak banyak orang yang mulai bisa mengingat lagi. Karena itulah kemudian ada empat tokoh salaf. Fokus? Ada empat tokoh salaf utama. Selain menghafal, mereka juga mencatat membukukan semua ajaran-ajaran ini. Dituliskan di buku mereka. Alhamdulillah. Empat ulama ini, fokus ya. Fokus betul ini. Ini tidak ada teori yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, berarti itu yang keliru. Semua ulama sepakat disini. Empat ulama disebut salaf ini, masanya dibatasi oleh ulama sampai ke tahun 2 Hijrah. Jadi kalau disebut salaf, itu artinya orang ulama-ulama di tahun 2 Hijrah. Kedua Hijrah sampai ke 200. Di atas itu sudah bukan salaf, namanya khalaf. Tapi dia belajar dari sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya. Sampai ke Nabi SAW. Batasnya 200 Hijrah. Abad kedua Hijrah. Maaf, abad kedua Hijrah. 200 Hijrah batasnya. Ada empat ulama salaf utama yang menghimpun semua ajaran Nabi di kitab mereka. Siapa ulama ini? Siapa keempat ulama ini? Kita teruskan. Satu. Abu Hanifah. Namanya An-Nu'men bin Bashir. Lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. Dikenal dengan nama Abu Hanifah. Pernah dengar? Baik. Abu Hanifah. Ini satu. Kedua. Ada Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas. Ini lahirnya di Madinah sampai wafatnya di Madinah. Tidak pernah keluar dari Madinah. Tapi nanti ajarannya sampai ke Libya. Sampai ke Tunisia. Sampai ke Maraka. Lahir tahun 93 Hijrah, wafat 179 Hijrah. Lihat ukuran lahirnya. Masuk batas 200 Hijrah? Masuk ya? Ini juga masuk. Dan Imam Muhammad bin Idris. As-Syafi'i. As-Syafi'i ini nama kakek ketiganya. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Lahir tahun 150 Hijrah. Jadi begitu beliau Abu Hanifah wafat. Imam As-Syafi'i lahir. Maka dikenal dengan Imam As-Syafi'i. Mengikutkan kakek ketiganya. Lahirnya di Gaza. Yang sedang dikepung sekarang. Begitu lahir. Usia 2 tahun. Maaf kadar Allah. Ayahnya meninggal dunia. Ibunya tidak putus asa Pak. Demi Allah saya katakan. Kalau Imam As-Syafi'i itu luar biasa sampai hari ini. Itu diantaranya jasa ibundanya. Ibundanya berfikir anak saya masih jadi anak yang bermanfaat di masa depan. Itu pusat ilmu ada di Mekah. Masya Allah Pak. Kami ada kitabnya itu. Sampai digendong anaknya. Dari Gaza digendong jalan kaki ke Mekah. Saking inginnya anaknya punya manfaat dalam kehidupan. Gendong toaf. Begitu ada ulama memberikan halakoh disimpan disitu. Sampai wafatnya. Jadi kalau Imam As-Syafi'i bersinar saat ini. Itu jasa terbesar itu ibundanya. Tapi yang mau saya sampaikan. Imam As-Syafi'i ibunya sangat terbatas. Ayahnya meninggal. Hartanya terbatas. Dengan menggunakan kakinya. Menggendong anaknya sampai ke Mekah. Dari Gaza, Palestina ke Mekah Pak. Kalau anda pakai bis saja sehari dua malam itu. Sehari dua malam. Ibu yang sangat terbatas. Single parent. Mendidik anaknya sampai luar biasa. Ada. Pasangan masih ada. Suasana lengkap. Peralatan anda semua. Teknologi canggih. Seharusnya bisa lebih daripada itu. Maksimalkan gitu ya. Terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Muridnya Imam As-Syafi'i. Lahir 164 Hijrah. Ini empat ulama yang terkenal di masanya sampai hari ini. Kenapa mereka begitu dikenal? Karena mereka selain menghafal ajaran Nabi. Juga mencatatkannya. Menuliskannya. Yang sampai pada kita sekarang. Itu jalurnya dari keempat ulama ini. Karena mereka yang menghimpun. Sekarang perhatikan. Semua yang dihafalkan oleh mereka. Dicatat. Ini mengikuti generasi sebelumnya. Disebut dengan manhaj namanya. Manhaj. Apa itu manhaj? Asalnya manhaj itu. Fokus ke sini. Awas ya. Ini sudah mulai penting nih. Gagal memahami ini agak susah praktiknya. Fokus karena nanti ada manusia-manusia. Men sana inkorpori sana. Ustadznya nerangin ke sana. Mikirnya ke sana. Jadi gak bisa fokus tuh. Lihat dulu ke sini. Bismillah. Perhatikan. Perhatikan. Semua ajaran Nabi. Yang ditangkap nanti. Ujungnya keempat ulama ini. Disebut dengan manhaj. Apa itu manhaj? Fokus. Asalnya dari kata nahja. Jalan yang jelas. Jalan yang jelas. Ya. Jadi maksudnya disebut dengan manhaj. Karena ilmu yang mereka dapatkan. Jalannya jelas tersambung pada Nabi SAW. Ya. Jelas ke sini? Baik. Apa yang mereka dapatkan dari Nabi. Semua ajaran. Baik dari Al-Quran. Ataupun Sunnah. Isi dari Al-Quran dan Sunnah. Ini intinya dibagi dua. Satu. Ada ajaran. Yang sifatnya. Hanya satu dalil. Dan satu cara. Tolong pahami ini ya. Satu dalil. Satu cara. Jadi Nabi hanya memberikan satu petunjuk. Dalil. Dan caranya cuma satu. Dalam hal satu dalil. Satu cara ini. Maka kita. Itu tidak boleh berbeda. Karena diberikan satu cara. Ya. Dipandang oleh Nabi. Semua umat Islam mampu melakukannya. Seperti contoh tadi ya. Takbir dari mulai mengangkat. Sampai dengan meletakkan. Cuma satu cara. Begitu angkat. Simpan. Selesai. Sama dengan saat salam dalam sholat. Salam. Sederhana. Begitu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok kanan. Tengok kiri. Selesai. Tidak ada yang lain. Maksudnya tidak ada yang lain. Misal ya. Ada sebagian yang. Assalamualaikum warahmatullah. Tangan buka. Assalamualaikum warahmatullah. Tangan kiri buka. Ini dalilnya cuma satu pak. Bapak cari pun sampai kiamat kurang dua hari. Nggak akan ditemukan. Ya. Sehari lagi buat sadar. Ngapain nyari. Nggak ada gitu. Begitu anda salam. Cuma sekali. Karena itu. Siapapun yang mendapatkan satu ajaran. Cuma satu dalil. Satu cara. Maka tidak perlu kreatif mencari cara yang lainnya. Karena semua orang dipandang bisa. Jadi jangan terlampau soleh gitu ya. Itu cukup sampai disini saja. Satu cara. Baik. Yang kedua. Ini yang harus kita fokus. Ada ajaran dari Nabi. Yang sifatnya. Lebih daripada satu dalil. Lebih daripada satu dalil. Dan beragam cara. Beragam cara. Kalau ada yang seperti ini. Itu artinya kemudahan dari Nabi untuk menunaikannya. Karena tidak setiap orang bisa mengerjakan hal dengan cara yang sama. Jelas sampai sini? Ini ada Masjid Baitul Rahman. Atau Al-Irsad lah yang besar itu di depan. Baik. Saya mau tanya. Jalan ke Al-Irsad cuma satu jalan saja atau ada beberapa jalan? Saya lihat ada beberapa jalan. Ada yang datang dari sini. Ada yang datang dari sini. Ada yang dari sini. Masya Allah. Kenapa? Karena tidak setiap orang bisa lewat sini. Yang rumahnya di sini. Masa harus putar dulu ke sini. Kejauhan gitu kan? Ada yang lewat sini. Ada yang lewat sini. Ini semua berasal dengan manhad yang sama. Berpusat ke satu tempat yang sama. Nah dari Nabi pun ada ajaran-ajaran yang sifatnya caranya meragam untuk memudahkan dalam menunaikannya. Saya beri contoh dua paling gampang. Misal. Tadi ada Al-Quran. Saya praktekan dari Quran dulu. Yang kedua dari Sunnah. Quran ketika disampaikan kan ada bacaannya. Kalau antum belajar ilmu keraat. Itu bacaan Quran paling minimal. Itu ada tujuh cara baca. Tujuh cara baca. Yang tujuh ini disebut dengan mutawatir. Keraat mutawatirah. Tujuh cara. Tujuh cara ini maknanya tidak berbeda. Semua maknanya sama. Cuma ternyata diajarkan dengan tujuh cara ini. Karena tidak semua orang Arab bisa membaca dengan satu cara yang sama. Saya beri contoh. Ada di suku Arab yang tidak bisa bacanya A. Tidak bisa. Dipaksa-paksa sampai kiamat kurang dua hari susah. Begitu dibacakan A, dia bacakan E. Sampai sekarang di Palestina sebagian. Di Syria. Di Libanon. Sebagian Mosul. Di Iraq. Itu kalau anda sebutkan. Mungkin sebagian teman-teman Betawi belajar ke situ. Itu E semua itu. Itu jangankan dari zaman Nabi. Sejak zaman Jahiriya. Sudah ada yang seperti itu. Makanya ketika Quran diturunkan. Itu bisa dibaca dengan riwayatnya Imalah. Pakai E. Ada nanti perawi namanya Hamzah. Ya Mukri. Punya dua murid namanya Khalad dengan Khalaf. Riwayatnya pakai E. Termasuk waras. Mengambil dari Nafi. Anda baca wadduha. Dia baca wadduha. Wadduha. Walayni iza sajik. Ma wadda'aka Rabbuka wa maqale. Walal akhiratu khayrul laka minal uli. Walasawfayyantika Rabbuka fataradai. Anda bisa ketawa itu. Saya bacakan wadduha di negeri sana. Cekikikan itu. Oh ketawa. Karena mereka tidak biasa wadduha. Biasanya wadduha. Lilisannya dibacakan pun tidak biasa. Itu sejak dulu. Susah dipaksanya. Sama dengan teman-teman kita. Walau tidak semuanya. Misal. Sepeda. Teman kita. Medan. Bacanya apa? Walau tidak semuanya. Sepeda. Bandanya sama kan? Eh kita ketemuannya. Di mana? Cicahum. Oh cicahum. Tempatnya sama. Cuma cara mengucapkan berbeda. Dengan makna yang sama. Itu bacaan Quran pun ada demikian. Tidak bisa dipaksa. Misal. Ihdina suratul mustaqim. Bisa dibaca dengan tiga cara. Pakai suad. Ihdina suratul mustaqim. Pakai sin. Riwayat kalun. Ihdina siratul mustaqim. Ada yang tidak bisa sin pak. Tidak bisa suad. Jadi begitu diucapkan sin. Suad pakai zay. Riwayat kunbul dari ibn Kathir. Ihdina siratul mustaqim. Ini diberikan riwayat-riwayat ini. Manhadnya satu. Cuma caranya berbeda untuk kemudahan dalam mengucapkannya. Kami di Libya. Itu ada dua santi. Hapal Quran dua-duanya. Masya Allah. Hapal Quran. Yang satu pakai riwayat hafaz. Pakai suad. Yang satu pakai sin. Begitu disampaikan. Padahal gurunya sama. Shaykhnya sama. Begitu dibacakan. Ihdina suratul mustaqim. Ente mukhti kamu salah ini. Harusnya pakai sin katanya. Ihdina suratul mustaqim. Ente mukhti kamu yang salah. Harusnya pakai suad. Ya. Khalas. Kita pergi ke guru kami. Guru kita aja. Kita dengar siapa yang benar di antara kita. Karena dua-duanya belajarannya terpisah. Cuma pada guru yang sama. Begitu disampaikan kata Shaykhnya. Lima ya bunai. Kenapa? Ini begini bacaan ini begini. Khalas. Ente ikra. Kamu baca. Ihdina suratul mustaqim. Pakai suad. Ente ya bunai ikra. Kamu anakku baca. Ihdina suratul mustaqim. Pakai sin. Kata Shaykhnya. Masya Allah. Kullu kuma mukhti'an. Kalian berdua salah. Yang benar pakai zaih. Ihdina suratul mustaqim. Kata gurunya. Jadi gurunya ingin mengajarkan. Kalau kalian belum belajar satu dua. Jangan pada rame dulu. Disitu ada ilmu yang harus dipelajari lagi. Barangkali temanmu mengucapkan yang lain. Karena belajar dengan satu manhad yang sama. Cuma kamu belum tahu. Jadi kalau belum tahu menemukan sesuatu. Jangan pada rame dulu. Itu kaidah. Kaidah gitu kan. Itu ajaran dari Nabi. Quran surah ke-16 ayat ke-125. Ud'u'ilassabili rabbika bila hikmah. Ajak yang belum paham itu dengan hikmat. Jadi kalau ada yang belum tahu. Jangan dimarahi. Diberikan tahu dengan lembut. Itu kaidah disitu. Teman-teman sekalian saya lanjutkan lagi. Itu contoh misalnya dengan menggunakan lisan. Sekarang pakai sunnah. Sunnah. Misal. Salat ya. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau sujud kan? Saya mau tanya. Sujud itu pakai lutut duluan atau telapak tangan dulu? Telapak tangan. Baik. Yang pakai telapak tangan boleh angkat tangan? Halo? Yang pakai lutut? Yang nggak pakai tangan nggak pakai lutut? Oh nggak ada. Baik. Sekarang fokus. Perhatikan. Tahu dari mana? Yang pakai telapak tangan tahu dari mana? Jangan-jangan nggak pernah lihat hadisnya. Yang pakai lutut tahu dari mana? Pernah nggak buka ajarannya? Silahkan anda cari. Di kitab Al-Bukhari itu nggak akan ditemukan. Cari silahkan. Mau sampai hari kiamat juga nggak akan ada. Nggak akan ada di Al-Bukhari. Itu adanya di Abu Daud. Yang pakai lutut. Nomor hadis 838. Dari Wa'il bin Hujur. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yang pakai telapak tangan. Nomor hadis 840 sampai 841. Dari Abu Hurairah. Posisi sebelah kiri paling atas. Menariknya dua-duanya ada di kitab yang sama. Cuma beda dua nomor. Dan nerajat keduanya sama-sama sahih. Jadi ternyata Nabi pernah mengajarkan menggunakan lutut ataupun menggunakan kedua telapak tangan. Di awal-awal masa Islam. Ini Wa'il lebih duluan masuk Islam dibandingkan Abu Hurairah. Di awal-awal masa Islam. Nabi SAW ketika salat itu terlihat oleh Wa'il menurunkan saat sujud lututnya duluan. Jadi begitu mau turun. Rasulullah SAW Allahu Akbar. Saat turun lututnya turun duluan begini. Bahkan pun ada hadis yang populer. Iza sajadta. Fala tasjud kama yabrukul ibil. Faliya wa rakbatahi qabla yadaihi. Kalau anda mau sujud jangan duduk seperti unta. Dahulukan lututmu sebelum kedua telapak tanganmu. Lihat seperti ini? Baik. Kemudian setelah itu beranjak-beranjak. Tiga tahun sebelum wafat. Abu Hurairah datang masuk Islam. Kemudian melihat Nabi. Di ujung-ujungnya Nabi mulai menggunakan kedua telapak tangannya. Jadi begitu mau turun telapak tangannya duluan. Perlah digunakan. Bahkan muncul hadis dari situ. Di nomor hadis 840 sampai 841. Iza sajadta. Fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Jika kamu akan sujud jangan duduk seperti unta. Faliya wa yadaihi qabla rukbatahi. Dahulukan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya. Teman-teman sekalian. Kenapa Nabi pernah menggunakan lutut. Kemudian menggunakan telapak tangan. Dianalisis oleh para ulama dalam kaedah ilmu hadith. Mustalah. Jadi kalau ada dua hadis seperti bertentangan. Padahal dua-duanya sahih. Kaedahnya al-jam'u'wat tawthiq. Pertemukan kedua hadisnya. Dan lihat petunjuknya. Ini beda atau kemudahan. Setelah dilihat ternyata. Masya Allah. Ini sebetulnya kemudahan dari Nabi. Karena cara turun untuk sujud itu cuma dua anggota tubuh ini. Jadi kalau anda tidak menggunakan lutut. Anda bisa menggunakan telapak tangan. Kalau cuma pakai lutut saja. Lutut bermasalah mau pakai apa? Kalau pakai telapak tangan saja. Telapak tangannya bermasalah. Anda mau turun pakai apa? Dipakai lutut benar. Pakai telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan itu. Dua-duanya benar. Kalau anda nanti belajar fikir sholat. Saya kaji lebih dalam lagi. Kenapa Abu Hurairah melihat menggunakan telapak tangan itu. Ada ilmunya lagi. Bisa dilihat. Karena itu ketika menulis sifat sholat Nabi SAW. Yang pertama menulis. Yang pertama menulis. Yang pertama menulis. Beliau menulis. Kemudian memilih menggunakan lututnya. Kemudian kalau ulama besar. Memilih salah satu. Umatnya akan ikut. Sampai kemudian banyak yang ikut. Lupa dengan. Hadis yang meredakan pakai tangan. Karena itulah di kemudian hari. Ada penulis kitab sifat sholat Nabi. Yang kemudian selanjutnya. Syekh Muhammad Nasrud dan Al-Albani. Memilih menggunakan kedua telapak tangannya. Makanya antum yang baca kitab sifat sholat Nabi nya. Syekh Muhammad Nasrud dan Al-Albani. Pasti pakai telapak tangan itu. Saya yakinkan pasti pakai telapak tangan. Tapi kalau antum baca sifat sholat Nabi nya. Syekh Ibnu Al-Qaim Al-Jawziyah. Itu pakai lutut. Jadi dua-duanya tidak ada masalah. Itu kemudahan. Jadi jangan sampai ada yang pakai lutut misalnya. Mempersoalkan yang pakai telapak tangan. Atau sebaliknya. Tetap yang salah. Kalau tidak sholat. Berarti yang pakai kepala duluan. Itu saja. Jelas ya? Baik. Nah keduanya itu. Itu disebut dengan manhaj. Awas hati-hati ya. Saya tidak tahu kalau disini mudah-mudahan semuanya baik. Itu di Bekasi. Pernah ada masalah serius. Ini terjadi. Suami istri tidak tegur sapa semalaman. Gara-gara lutut dan telapak tangan ini. Suami pulang dari kantor Pak. Malam-malam. Tidak sempat ke masjid. Sholat di rumahnya. Begitu sholat yang turun lutut duluan. Istri melihat. Begitu salam selesai. Masya Allah. Ini kadang-kadang suka lupa Bu. Suami itu kan pemimpin di rumah. Apa ciri khas pemimpin itu? Masya Allah. Ciri khas pemimpin itu yang paling khas tidak mau dipimpin. Yang paling khas itu. Dia cuma menerima masukan tidak menerima saran. Kalau anda masuk lewat saran itu susah diterimanya. Harusnya ngasih masukan dengan cara bertanya biasanya. Ini tidak. Papa salah itu. Salah. Tidak sesuai sunnah sholatnya. Kenapa? Itu turunnya lutut duluan. Harusnya pakai telapak tangan duluan. Suami tidak mau kalah. Mama yang tidak baca hadithnya. Padahal dua-duanya tidak baca itu. Besoknya suaminya cerita pada kami. Jadi istrinya belajar di Ustadz A. Suaminya belajar di Ustadz B. Tidak ketemu di situ. Saya sampaikan. Pak, tahu tidak? Itu cuma ada di kitab Abu Daud. Di Andasai ada. Cuma di Abu Daud itu unik ya. Itu cuma berada dua nomor. Saya bilang ini di sini. Ini di sini. Dua-duanya pas hadir di ta'alim. Alhamdulillah akhirnya ketawa-ketawa itu. Tapi semalaman enggak tegur sapa. Sampai besoknya gara-gara ini aja nih. Hati-hati ya. Kadang-kadang awas hati-hati. Sifat bijak itu seringkali harus kita hadirkan. Harus kita hadirkan. Ingat pesan saya ini ya. Coba kita merenung dengan baik. Kemudian telusuri. Kita kan ingin belajar sesuai surat Nabi. Ketika Quran diturunkan. Itu orang-orang Arab jahiliya. Kerasnya luar biasa. Semua berpecah-pecah. Semua saling ini saling itu. Saling berperang dan sebagainya. Masya Allah ketika Quran turun. Nabi mengajarkan. Yang keras jadi lembut. Yang berpecah-pecah jadi menyatu. Kebaikan tunggu dimana-mana. Sampai jadi bintang di masanya. Sampai sekarang kita ikuti. Sampai ke Nusantara. Sampai jadi Indonesia. Jadi agak aneh. Kalau antum kemudian belajar Al-Quran. Belajar sunnah. Yang lembut jadi keras. Yang menyatu jadi pecah. Itu pasti ada yang miss disitu. Ada yang miss. Coba renungkan dengan baik. Kalau antum punya perbedaan. Sisi satu dengan tertentu. Sama-sama satu manhaj. Nggak usah pada ribut. Belajar dulu lihat. Barangkali teman saya memilih yang ini. Tapi ada tuntunannya. Saya pilih yang ini. Kalau sama-sama satu manhaj. Itu tidak perlu repot. Tapi kalau keluar dari manhaj. Itu yang kemudian kita ajarkan. Itu pun nggak boleh kasar. Kita berikan pengetahuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!